Selain itu, pemirsa banyak cara untuk mengisi liburan menjadi lebih seru. Salah satunya, liburan yang dikemas dalam bentuk edukasi dan wisata religi. Seperti yang dilakukan oleh Taman Pendidikan Quran Al-Gofilin. Dalam mengisi liburan, para santri mengikuti supercam dengan mengangkat tema kemegahan Kerajaan Asia. Replika Kerajaan Asia ini adalah hasil karya para santri dan asatid Tepeki Al-Gofilin dalam mengisi liburan yang dikemas dalam supercam. Selain sebagai mengisi liburan yang mengedukasi, supercam yang digelar di halaman Tepeki Al-Gofilin ini juga sebagai evaluasi kegiatan belajar mengajar bagi santri dan asatid selama satu tahun. Replika Kerajaan lengkap dengan kostum khasnya ini akan dimilai oleh curi sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas yang telah diciptakan oleh santri dan asatid. Para santri yang didampingi oleh asatid juga akan bermalam dalam replika Kerajaan Asia seperti Turki, China, Majapahit, Jepang, dan Thailand ini. Liburan supercam dengan tema Kerajaan Asia ini merupakan bentuk edukasi kepada santri tentang beberapa kerajaan yang ada di Asia. Selain itu, keberagaman yang tampil dalam replika Kerajaan Asia ini bertujuan dan mempunyai pesan mengenalkan arti toleransi sejak dini kepada para santri. Saya ingin mengenalkan kepada anak-anak tentang dunia. Intinya kita lebih ke arah toleransi ya. Jadi disini kita kenalkan mereka terhadap kebudayaan-kebudayaan dari negara lain. Yang itu sebenarnya mereka juga bagian dari saudara, sama saudara, umat manusia. Jadi mereka dengan mengenali sejarah dari kerajaan-kerajaan atau negara lain, itu akan berapa pengetahuan bagi mereka. Jadi konsep ilmu ini kita berikan dengan cara bermain dan belajar. Jadi mereka belajar sejarah tentang dunia, kebudayaan, apa yang ada di sana. Tapi tidak merasa mereka seperti belajar, seperti bermain. Ini juga untuk menginspirasi mereka, supaya mereka dengan kreativitas ini nantinya bisa menjadikan mereka inspirasi ke depannya. Mungkin dia mau jadi apa, mau bagaimana. Ini kita juga memberikan pembelajaran juga tentang toleransi anak-anak kepada anak-anak.